Yo guys, apa kabar? Akhirnya gue udah ngonten di kebon lagi Ini hari Jumat Tanggal 23 September Nah ini gue sidak nih, ini sekarang sekitar jam 10an Gak ada bangkrisan, karena bangkrisan pagi doang ya Ini gue mau sidak Aduh, gue semingguan nih gak ke kebon Terus begitu ngecek Ada beberapa hal yang Aduh, gak seharusnya, gak semestinya Terus ada pohon pisang yang Dipecah-pecah lagi tuh, gak tau Oh my god Gue beresin kebon dulu, ntar apa-apa aja Ikuti terus videonya ya Oke, ini pohon-pohonnya Aman, yang ini aman ya Udah dijamin aman Yang lainnya pun tumbuh, proses tumbuh semuanya Good Ini yang pisang emas Good Oke lah Gak ada masalah yang pisang emas, aman-aman aja Nah ini anakannya kan banyak banget nih Gue udah bawa pupuk NPK hari ini Mau gue tebarin lagi Biar nutrisinya mereka terpenuhi guys Gitu Soalnya anaknya banyak sih Takutnya ntar kurang buat nutrisinya kan Dan ini anakan yang pedang semua tuh Daun-daunnya Istilahnya anakan pedang Yuk kita ke dalam ya Ini anakan pedang nih dua biji Pisang mas Ini pisang mas Good Nah ini Tadi gue liat pas dateng Kok ini pecah-pecah ya Oh no Terus kayak udah ada yang digrogotin Apa itu Tuh Tuh Kenapa ya Ya Allah Wah bagus nih berarti ini hasil ponin Oh tuh yang itu sebaah sana Tuh Tuh Ini juga belum tau nih Ini kecil lagi nih Kayaknya ini mungkin hasil kalo Anakan pisangnya yang daunnya lebar ya Jadi tuh buahnya gak bagus Ya kita coba ntar liat-liat ya Kadang kan belajar lah ya Lalu Udah guys Ya Udah tuh motor nalpotnya Kan gue udah bilang juga ke Bang Risan Ini daun-daun keringnya jangan taruh disininya Tapi taruhnya tuh diantaranya Dia masih lagi ditaruhin disininya Gitu deh kalo gak kontrol gitu ya Seminggu loh Padahal seminggu doang loh Tuh Sekitarnya Iya disananya dong Area sananya Semuanya lagi tuh Tuh Taruh disininya Tuh Tad tanahnya kan jadi lembab gitu yang Lembek Gak bagus setelah gue belajar kan Ya Allah Semuanya loh Tuh Kalian bisa lihat sendiri ya Semuanya taruhnya disitunya Ntar gue rapin nih gue pindahin nih Pindahin ke antaranya deh Aduh Aduh Oh my god Ya elah Yaudah oke Gue berberes-beres kebun dulu ya Seminggu gak dikontrol Akhirnya Beres juga guys Tuh liat Udah gue Taruhin di tengah-tengah lagi Segala itunya Tadi kita deketin ya Terus yang ini Terus yang ini Tadi kan di Tumpukin sama rumputan tuh Bang Risan Iya kan Kan gak boleh sebenernya Nah ini udah gue kasih bobok NPK lagi Tuh biru-biru tuh ya Oke Untuk sebagai nutrisinya Karena ini anaknya banyak banget guys Biar subur Biar subur Nanti buahnya pun biar bagus Tuh ya Udah Tuh banyak tuh NPKnya Ini yang menurut gue Kadar cukup Memang sih ya Kita bener-bener harus Kontrol dan terjun langsung nih Kalau kayak gini nih Aduh Oke yang ini juga udah gue kasih NPK Tuh oke Biru-biru gitu tuh Sip Jadi Diantar anakannya pada subur Ya Nah tadi yang tertimbun disitu Gue taruh disini Tuh ada rumputan yang udah dicabutin Di antaranya Terus ini tadi yang gue nebas-nebasin daun Oke Ini tadi yang gue pindah-pindahin ke tengah Tadinya kan dia Disininya Disitunya Nah ini gue pindahin ke tengah nih Gitu Sama yang sana juga Udah Beres semuanya Karena juga Beres semuanya Ya Bener guys Kalian kalau mau memulai usaha Bener-bener mesti terjun langsung Bener deh Jadi bener-bener tahu Apa yang harus kalian lakuin Dan gimana ngelakuinnya Sama ini tadi Yang waktu itu panen Tuh udah gue kasih NPK juga Ya Biar nanti kan dia menyerap Dan Nutrisinya di Apa tuh Diarahkan ke yang anak-anak sekitarnya Ini juga nih Bukan kan Oke Sip Sama tupon lagi Ini belakang Sudah gue kasih NPK Cukup Segitu Biar nanti anak-anaknya subur Nah tadi ini juga udah gue tebang nih Yang ini Nah nih Anakan yang daunnya lebar Terus ya gue taruh situ aja nih Di sini nih Daunnya Soalnya itu ntar buahnya Ya gue rasa nih Buah pisang lampung yang sekarang nih Yang pecah-pecah tuh Karena nih Anakan pohon pisang yang daunnya tuh lebar-lebar Jadinya dia hasilnya gak bagus Ternyata kayak gitu sih Efeknya Bener gak ya Mungkin kalian yang pengalaman Yang nonton video ini Yang lebih pengalaman dari gue pastinya Boleh coba komen di bawah Apakah emang bener gitu Kalau anakan daun lebar Selain buahnya kurang bagus Ya itu pecah-pecah Kayak kecil-kecil Gitu lah Oke Thank you banget guys Yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Ya bener-bener Harus gue kontrol terus sih Secara berkala Seminggu ditinggal aja Kayak gitu Nantikan video-video berikutnya ya Oke Thank you banget Yang udah nonton video ini Sidak Water berapa nih Gue udah gak tau deh Ya Nantikan video-video berikutnya Ada Review Jujur UMKM Ada segmen WTF Sama ada Kebun pisang Lihat kebunku Oke Thank you Sampai ketemu di video berikutnya ya Deee Sampai jumpa di video berikutnya ya